Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang menggunakan Google Drive ya Nah sebelum itu kita akan sign dulu ke Google Drive tak menggunakan kita masukkan dulu akun Gmail kita lalu masukkan passwordnya ini kita akan mencoba Oh bagaimana mengupload atau melakukan sharing dan kolaborasi ke dalam file Google Drive ini sama kita lihat fiturnya dulu sini ada beberapa fitur untuk yang terdapat plus besar ini kita bisa menambahkan folder upload file mengupload folder membuat Google Dokumen membuat Google Spreadsheet Google Slides formulir dan lain sebagainya nah sekarang kita akan mencoba membuat folder ya kita akan coba membuat folder namun sebelum membuat folder kita akan lihat di sini ada fitur drive saya atau my drive ada komputer jadi Google Drive kita bisa synchronize ke dalam folder ya ini lalu ada yang dibagikan dengan saya jika orang lain mencari file ke drive Anda atau ke email Anda akan masuk ke dibagikan kepada saya di sini di sini juga ada fitur file terbaru ada file dengan bertanda bintang dan sampah tempat sampah kalian bisa mengecek jumlah penyimpanan atau penggunaan Google Drive kalian di bagian penyimpanan atau storage di sini jadi kalau kalian juga bisa melihat besar file yang digunakan jika kalian klik di sini lalu kalian lihat di sini ada beberapa file ini adalah tempat penyimpanan yang mirip Oke kita ke drive saya dulu terlebih dahulu ya kita berada ya lalu kita membuat folder ya kita membuat folder kita baru bikin folder kita beri nama kita buat di sini kita bisa membuatnya kita dapatkan linknya untuk di share kita bisa menampilkan lokasi folder yang di sini ada file dokumen yang muncul ya ini ada folder kita kita bisa mengecek modifikasi folder kita dengan bisa menambahkan warna seperti ini untuk membedakan dengan folder yang lain kita juga bisa mengganti nama membagikan dokumen folder ini ke orang lain kita bisa membagikannya kita dapatkan linknya untuk di share kita bisa menampilkan lokasi folder yang bahkan shortcut tambah pintasnya ke drive bisa memindahkan folder ini ya jika ingin dipindahkan bisa kita tandai bintang sebagai untuk sebagai folder penting kita bisa merubah nama atau merename buah warna seperti yang tadi saya lakukan kita bisa searching dokumen ini bisa melihat informasi siapa saja yang merubah atau mengambil data disini kita bisa mendaftar ini juga kalau kita bisa menghapus fondernya sekarang kita buka dokumen ini oke nah sekarang kita cara untuk menambahkan file file ke folder ini ya dari explorer kita atau dari laptop kita ya kita tinggal drag drop saja file disini misalkan saya ingin menambahkan file tentang google drive-nya saya akan menambahkan file google drive lalu saya drag drop disini seperti ini seperti ini saya tarik geser lalu saya lepas nah kita akan mendapatkan proses penguat uploadan file ya sini kita tunggu proses penguatkan file-nya ini adalah file yang kita upload ya yang kita kita upload ke dalam folder dokumen ya folder dokumen ini bisa kita share ya jadi misalkan saya balik lagi ke drive saya sekarang saya ingin men-share file folder ini ke alamat ke orang lain atau ke alamat email yang berbeda jadi saya tinggal klik bagikan tambahkan orang dan grup jadi saya tinggal mengingat emailnya saja pastikan alamat email tersebut terdaftar di Gmail ya kalau terdaftar akan muncul seperti ini ada foto file file-nya kita juga bisa menyebut pesan pada orang tersebut ya pada orang yang di-share file-nya ini misalnya oke nah sebelum kita kirim kita harus melihat disini ada pilihan sharingnya di sini ada pengakses lihat saja atau sebagai viewer maksudnya adalah si pengakses hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit namun bisa mendownload ya bisa mendownload lalu juga ada pemberi komputer komentar di sini dia hanya bisa memberi komentar tanpa bisa mengedit ya menambahkan file dan mengelolanya sedangkan yang terakhir editor dia mampu mengelola menambahkan dan mengedit file tersebut yang kita share kita akan pilih jika kalian ingin orang tersebut bisa melihat sambil bisa mengedit ya atau mendownloadnya kita pilih adalah editor pastikan di sini adalah editor ya ya kita kirim oke itu cara yang pertama untuk men-share sebuah folder ya ya sebuah folder kita juga bisa mendapatkan men-share tersebut dengan memberikan linknya jadi kita klik kanan di sini kita dapatkan link atau cat link oke nah lihat disini kita akan men-share sebuah link dan disini ada ubah opsi berbagiannya ubah opsi berbagi link ya oke oke dulu nah disini ada link ya ini akan kita share ke orang lain yang ingin melihat file kita namun di sini ada tulisan dibatasi nah orang yang tulisannya dibatasi dia tidak bisa melihat file tersebut ya jadi kalau bisa kalau bisa supaya dilihat oleh orang-orang lain juga bisa bisa saja siapa saja yang memiliki link ini kita harus edit juga ya karena kita inginnya orang tersebut bisa mengelola maka kita edit juga aturannya kita pilih dia sebagai editor jadi disini pertama adalah pilihannya siapa saja yang memiliki link lalu yang kedua adalah dia sebagai editor namun jika kalian ingin si orang yang memiliki link itu hanya bisa melihat saja kalian bisa milih pengakses lihat saja namun karena ini kita inginnya dia sebagai pengelola maka kita pilih ini adalah editor ya pastikan ini pilihan restriktifnya adalah siapa saja yang memiliki link karena kalau dibatasi maka orang tersebut tidak akan bisa melihat apa yang tersebut tidak bisa mengelolanya lalu kita klik selesai nah kita bisa men-share file tersebut ke orang lain ya jadi tadi yang tadi nih yang tadi ya itu kita copy ya kita copy lalu kita bisa share bisa melalui chat WhatsApp dan lain sebagainya tipe ya tadi bisa juga kita email yang saya contohkan misalkan saya akan email link tersebut ke tadi ke SMKM ini dua nanti Anifazari 26 ya contohkan disini yang saya tulis di sini sudah dari gua ini seperti ini ada dokumen biasa akan untuk memberikan sapaan ya kalau kalian mengirim email biasa akan melakukan sapaan berita utamanya oke seperti ini atau kalian juga bisa copy paste disini atau kalian bisa menambahkan link disini ya sisipkan link link dokumen URL nya kalian isi disini oke lalu kalian klik ok nah link dokumennya ada dimana link dokumennya ada disini ya jadi dia otomatis bisa mengklik link dokumen disini oke ini bisa kita modifikasi misalkan kita bolt ya kita pull jadi supaya kelihatan gitu ya oke lalu kita bisa melakukan kirim nah pastikan tulisannya adalah pesan terkirim ya teman-teman ya pastikan tulisannya adalah pesan terkirim jangan sampai masih dalam antrian atau tidak terkirim ya kita juga bisa mengklik lihat pesan oke disini adalah di folder pesan terkirim maka statusnya adalah dia terkirim bagaimana cara melihatnya dia terkirim oke kita lihat disini oke nah ini statusnya adalah terkirim ya statusnya terkirim ya statusnya terkirim ya jadi file kepala ini terkirim 0,722 0 menit yang lalu ya ini berarti status emailnya adalah terkirim oke jika digunda dia akan masuknya kesini oke nah sekarang kita periksa di email si hanif 26 oke kita lihat disini oke kita lihat disini oke nah pada saat dia mengirim ke email ya ke drive dan email ya dia akan ada dua pilihan ya dia menggunakan google drive ada tulisan invitation to collaborate ya ada tulisan invitation to collaborate jadi kalau kita klik disini ini kita bisa melakukan edit ya ya melakukan pengaksesan dokumen tersebut tinggal klik open saja lalu dia akan membuka drive hanif azari 26 dan ada drive saya ini maksudnya drive saya ini adalah ini adalah drive nya sih tadi CBT CBT SMKN 2 email dan ini bisa kita download ya ini bisa kita download dan selain itu juga kita bisa melalui email yang tadi dibuat nah ini adalah emailnya yang tadi kita buat kita bisa mengklik ringan ini atau yang ini sama saja dan akan langsung mengeling ke drive yang berisi dokumen tadi oke itu adalah pembuatan untuk share dokumen terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih